Halo, saya Dr. Feby Mutera Nelson, SHMH, dosen pada bidang studi hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat ini, saya juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia, dan juga menjabat sebagai Pengurus Pusat Mahupiki dan Pengurus Lembiskadin Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh paralegal dalam mendampingi oda yang berhadapan dengan hukum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang paralegal. Pertama, kerangka hukum terkait dengan HIV dan AIDS secara umum. Kedua, instrumen internasional HAM yang terkait dengan HIV dan AIDS. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana matril dan hukum acara pidana. Dan yang keempat, seorang paralegal juga harus mengetahui hak-hak dari tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan hukum. Dan yang terakhir, seorang paralegal harus mengetahui bagaimana teknik konsultasi dan teknik pewancara yang baik dan benar. Seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana akan melalui tiga tahapan. Yang pertama, tahap pra-adjudikasi. Yang kedua, tahap adjudikasi. Dan kemudian, dia akan melalui yang namanya tahap pasca adjudikasi. Tahap pra-adjudikasi, seseorang akan melalui dua fase, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Kuhab mengatur kewenangan dari penyelidik, yaitu menerima laporan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti, menanyakan dan memeriksa tanda pengenal, dan atas perintah penyidik dapat melakukan upaya paksa. Pemeriksaan surat dan mengambil sidik jari. Selanjutnya, apa itu penyidikan? Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 butir 2 kuhab, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian, sekarang kita bicara tentang proses adjudikasi perkara pidana. Proses adjudikasi perkara pidana dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, diajukan keberatan oleh terdakwa atau oleh penasehat hukumnya. Dan, kemudian, jaksa penuntut umum akan melakukan tanggapan terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pendakwa atau penasehat hukumnya. Terhadap tanggapan ini, akan keluar putusan telah atau akan dikeluarkan putusan telah oleh majlis hakim. Akan tetapi, sebuah surat dakwaan bisa saja tidak ada keberatan atau eksepsinya. Jika tidak ada keberatan atau eksepsi terhadap sebuah surat dakwaan, maka setelah pembacaan surat dakwaan akan dilanjutkan ke dalam tahap yang disebut dengan pembuktian. Setelah tahap pembuktian, barulah akan ada tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dikenal dengan rekusitor. Setelah rekusitor, penasehat hukum dan atau terdakwa dapat mengajukan pembelaan yang sering disebut dengan ledoy. Dan kemudian, dapat diajukan replik oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, terhadap replik ini, penasehat hukum atau terdakwa dapat mengajukan yang disebut dengan duplik. Replik dan duplik ini tidaklah wajib diajukan. Akan tetapi, dapat diajukan oleh jaksa untuk replik dan duplik untuk penasehat hukum atau terdakwanya. Dan kemudian setelah itu, barulah hakim akan mengambil keputusan yang disebut dengan pembacaan putusan. Tahapan terakhir yang dapat dilalui oleh seorang ODA yang berhadapan dengan hukum dalam proses adjudikasi adalah pasca adjudikasi. Di mana, di dalam pasca adjudikasi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dilakukan eksekusi. Yang kedua, ada upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilalui, ada upaya hukum biasa, dan ada upaya hukum luar biasa. Seorang paralegal juga harus mengetahui hak-hak tersangka dan terdakwa, ODA yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersangka dan terdakwa ini diatur di dalam pasal 50-68 KUHAB. KUHAB memberikan perhatian pada hak tersangka dan terdakwa. Hak tersangka dan terdakwa diatur di dalam pasal 50-68 KUHAB. Apa saja yang menjadi hak tersangka? Yang pertama adalah hak untuk diam. Kedua, hak secara bebas untuk menyangkal, mengakui, tidak diancam, atau ditekan. Hak diadili dengan bahasa yang dimengerti. Hak diperlakukan sama di mata hukum. Hak untuk didengar. Salah satu hak yang terpenting adalah bantuan hukum. Kewajiban bagi APH menunjuk penasihat hukum dalam hal Satu, jika diancam atau didakwa hukuman mati atau penjara 15 tahun atau lebih. Dua, mereka yang tidak mampu yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, harus diberikan secara cuma-cuma. Hal ini diatur di dalam pasal 56 KUHAB. Terkait dengan bantuan hukum, itu dapat ditemukan di dalam pasal 69 sampai pasal 74 KUHAB. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Tersangka berhak mendapatkan kunjungan penasehat hukum setiap waktu pada jam kerja, jam-jam tertentu, atau jam kunjungan. Aparat penegak hukum yang melanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi atau berakibat batalnya BAP. Pasal 56 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga mengatur tentang bantuan hukum. Pasal 56 mengatakan, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan Pasal 57 mengatakan, pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pus bakum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam hak-hak tersangka dan terdakwa, kita juga dapat menemui ada hak tersangka dan terdakwa yaitu tentang ganti rugi dan krehabilitasi. Apa itu ganti rugi? Ganti rugi adalah hak-hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Atau karena hal lain seperti adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Hal ini diatur di dalam Pasal 1, Angka 22 KUHAP. Sedangkan rehabilitasi adalah hak-hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya yang diberikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Karena apa? Karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini diatur di dalam Pasal 1, Angka 23 KUHAP. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh para legal ketika wawancara atau memberikan konsultasi kepada oda yang berhadapan dengan hukum? Ada tiga tahapan yang harus diketahui. Yang pertama, sebelum wawancara Satu, yakinkan bahwa tempat, kondisi, dan waktunya cocok untuk melakukan wawancara Dua, pahami masalah Lakukan penelusuran hukum dan dokumen hukum serta profil orang yang akan diwawancara Ketiga, jangan berusaha membentuk kesimpulan yang telah terbentuk sebelum mewawancara Empat, persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan permasalahan Kelima, wawancara dapat menggunakan pertanyaan dengan bagaimana, kemana, kapan, siapa, apa, mengapa jika tidak sempat menyiapkan pertanyaan sebelumnya Terakhir, siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk wawancara dan korban Tahap kedua, saat wawancara Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para legal pada saat wawancara Pertama, perkenalkan diri, organisasi, dan gambaran pekerjaan Kedua, bangun kepercayaan dengan orang yang akan diwawancara agar klien berbicara dengan jujur atas permasalahannya Tiga, wawancara dilakukan dengan berbasis korban Maka dari itu, pewawancara harus peka dengan perasaan orang yang sedang diwawancarai Empat, usahakan menjadi pendengar yang baik Kelima, jelaskan tujuan dari wawancara Enam, jangan menunjukkan berat sebelah terhadap orang yang kita wawancarai Jangan berharap orang yang diwawancara merespon dengan cara yang dapat diramalkan atau kita prediksi Tanyakan harapan korban atas permasalahan yang dialaminya Biarkan saksi menceritakan dengan caranya sendiri Jangan menjanjikan hasil atau hadiah Tunjukkan kepada korban bahwa sangat prihatin atas permasalahan yang dihadapinya Kalau saksi tinggalnya di desa atau tempat lain Tanyakan berapa lama berjalan kakinya Berapa kilometer Dan hal-hal lain terkait dengan itu Selanjutnya, mintalah orang yang kita wawancarai untuk merekomendasikan beberapa nama Kemudian, catat dan rekam wawancara tersebut Dan, simpulkan, pahami, kemukakan hasil analisa sementara atas permasalahan yang dialami oleh korban Untuk perkara tertentu, penyiksaan, perempuan, dan anak Jika diperlukan, lakukan pemulihan psikologis korban terlebih dahulu Untuk memulihkan kepercayaan korban kepada keadaan semula Tahap ketiga, tahap pasca wawancara Pewawancara harus membaca catatannya kembali di tempat yang tenang Untuk memastikan apakah semua pokok permasalahan sudah terungkap Membuat daftar saksi-saksi yang diperoleh dari orang yang telah diwawancarainya Untuk melakukan cek, recheck, dan crosscheck dalam rangka mendapatkan fakta dan data yang sebenarnya Ketiklah hasil wawancara yang sudah ditulis dan rekam sebagai dokumentasi Jika klien atau korban harus dirujuk ke psikolog Segera hubungi lembaga psikolog Serta buat kronologi permasalahan klien atau korban Untuk dilakukan pemeriksaan psikologis Demi tujuan penguatan korban atau klien dalam menghadapi permasalahan hukumnya Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh terdakwa Untuk dapat kita ketahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh terdakwa Kita harus mengetahui bentuk-bentuk putusan pengadilan terlebih dahulu Yang pertama ada putusan yang disebut dengan first tag Kemudian ada putusan pengadilan yang sifatnya menghukum Ada juga putusan pengadilan yang sifatnya membebaskan atau melepaskan Dan ada putusan pengadilan yang disebut dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, final, dan binding Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan terhadap bermacam-macam putusan tadi Yang pertama, terhadap first tag kita dapat melakukan upaya hukum yang disebut dengan perlawanan Sedangkan terhadap putusan yang menghukum Kita dapat melakukan upaya hukum luar biasa dan upaya hukum biasa Upaya hukum biasa itu adalah banding Upaya hukum luar biasa adalah kasasi Dan terhadap putusan yang membebaskan atau melepaskan Upaya hukum yang dapat dilakukan langsung kepada kasasi Dan untuk putusan berkekuatan hukum tetap, yang final, dan binding Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para legal Yang mendampingi oda yang berhadapan dengan hukum Khususnya untuk hukum acara Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya